Para pemirsa, mihao, selamat datang di channel kami, Mingwan Hanse, dengan saya, Rosemi. Pemirsa, sekarang banyak sekali orang China buka usaha melakukan investasi di Indonesia. Bosnya biasanya akan membawa beberapa staff ahlinya. Tentu mereka harus ikutin peraturan dan undang-undang Indonesia. Tetapi ada beberapa hal mereka tetap akan ikutin tradisi dan kebudayaan mereka waktu membangun pabrik ini. Apa saja yang mereka pertahankan sesuai dengan tradisinya? Nah, inilah yang kita akan bahas di session ini. Pemirsa, sebelumnya subscribe acara kami dan pencet loncengnya dukung kami. Kami harap kalian bisa belajar sesuatu yang baru. Pemirsa, tema belajar kita di session ini adalah Kaiye Shisu Kaiye Shisu Kai, buka Ye, usaha Shisu Itu tradisi. Jadi kita belajar tradisi apa saja yang mereka perhatikan. Pertama, sebelum buka satu usaha, pasti mereka harus lengkapin dulu administrasi ya. Yaitu surat-suratnya, ketenaga kerjaan, mereka akan ikut peraturan Indonesia. Setelah itu semua siap, akan bangun pabrik. Nah, udah mulai di sini, tradisinya mereka akan jalankan. Mungkin pemirsa pernah dengar satu istilah Hong Shui. Hong Shui Dalam bahasa Mandarin itu Feng Shui Feng itu angin Shui itu air Jadi, Feng Shui ini adalah Satu ilmu ya Untuk menentukan lokasi atau tempat Berdasarkan Arah angin Dan keadaan alam sekitarnya Mereka ada perhitungannya Ini akan dipilih lokasi yang Feng Shui Yang baik Karena mereka percaya Kalau Feng Shui-nya baik itu Tai lai hao yun Tai lai hao yun Tai itu membawa Lai datang Hao baik Yun Itu keberuntungan atau nasib Tai lai hao yun Akan membawa keberuntungan yang baik Kalau kita bicara Feng Shui Itu pasti akan tentukan ya Public ini baiknya hadap di mana Hadap utara kah Selatan kah Atau pintunya mau dibuka di mana Setelah bangunan ini selesai Langkah selanjutnya adalah Kai Ye Kai Ye Acara pembukaan Kai membuka Ye usaha Untuk Kai Ye ini Perhitungannya juga tidak mudah ya Mereka akan cari yang namanya Liang Chen Ji Ye Liang Itu baik Chen Itu waktu Ji Keberuntungan Atau mujur Re Hari Jadi mereka akan pilih Jamnya Sampai ke menit-menitnya Itu Sesuai dengan Perhitungannya Tentu Patokannya dengan Lao Pan Teng Je Lao Pan Teng Je Lao Pan Bos Teng Je Tanggal lahir Lao Pan Itu Mereka akan Tanggalnya diperhitungkan Dicari cocok Harinya apa Pemirsa Tradisi ini Orang China Wariskan Turun Temurun Yi Tai Cie Yi Tai Yi Tai Satu generasi Cie Berlanjut Mereka turun Temurun Dipelihara Karena Mereka anggap Cari waktu yang baik Kongsui yang baik Itu akan memberi Keuntungan Mendatangkan Rezeki Untuk Pemiliknya Pemirsa Anda boleh percaya Boleh tidak percaya Tetapi Pernah ada teman Saya Dia ingin bangun Usaha Di China Mereka gak percaya Hal-hal begini Dia bilang Kapan hari aja Mau buka Boleh Saya tidak percaya Feng Shui Dan Lihat hari ini Tapi Staffnya Orang China Itu Peringatkan Laupannya Dia bilang Bos You boleh tidak percaya Tetapi Bagi orang China Ini hal yang penting Kalau you Sembarangan Bangun Buka Usaha Orang Akan Menilai Bahwa pabrik Anda Tidak akan Lama Jadi kalau Mohon kredit Atau Anda Melakukan kerjasama Dengan orang Orang tidak akan Kasih kamu kredit Karena dia takut Perusahaan bos Sewaktu aku Akan bangkrut Dan kedua Yuan Kung Karyawan Yuan Kung Karyawan Karyawan yang kerja Juga tidak tenang Mereka takut Pasti banyak Hambatan Jadi bikin Secara psikologis Orang punya sugesti Yang tidak baik Sebaiknya bos Ikutin Kepercayaan Tradisi Mereka Mau tidak mau Harus ikutin Tradisi Sana Contoh lain lagi Mungkin Pengusaha China Yang ada di Indonesia Ini dia pakai Jasa kita untuk membangun Fabriknya Tapi dia tentukan Hari apa Kamu harus mulai Atau pasang mesin Dia juga tentukan Jam berapa Kamu harus mulai Jam berapa Harus selesai Tidak boleh Lewat Satu Menit pun Tidak boleh Karena Sudah lewat jamnya Dia anggap Itu jamnya sudah lain Bisa membawa Sial Percaya atau tidak percaya Itu Tradisi mereka Fungsu Adat Pemirsa Saran saya Bagi Anda yang mau Kerjasama dengan Orang China Membangun relasi bisnis Itu ada persiapan Pertama Pasti Anda harus belajar Xie Xie Han Yi Xie Xie Han Yi Belajar ya Bahasa Mandarin Supaya komunikasinya Yang baik Yang kedua Anda harus Jua Hau Sing Li Jun Pei Jua Hau Sing Li Jun Pei Jua Buat Hau Baik Sing Li Psikologi Jun Pei Persiapan Jadi Buat persiapan Psikologis Untuk menghadapi Gesekan-gesekan Tradisi ini Pemirsa Harapan saya Dengan mengetahui Filosofi Orang China Ini Tidak susah Untuk membangun bisnis Dan Membina Relasi dengan mereka Di akhir session ini Pemirsa Saya minta tolong Subscribe Acara kami Dan dukung kami Terima kasih Anda sudah menonton Acara kami Xie Xie Han Yi Tesokhan Sampai jumpa